Intro Dengan jumlah penduduk Kabupaten Berau yang beragama Islam mencapai 85-76% atau 212 ribu jiwa, maka penyuluh agama Islam memiliki peranan begitu penting dalam mewujudkan misi kementerian agama di bidang penerangan agama Islam. Peran tersebut adalah sebagai teladan, panutan, sekaligus sebagai rujukan dan tempat bertanya masyarakat tentang hal keagamaan. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Pengembangan Materi Bimbingan dan Penyuluhan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam bagi penyuluh agama Islam di 13 kecamatan di Kabupaten Berau. Jailani dalam sambutannya dihadapan para peserta penyuluh agama fungsional atau pegawai negeri sipil yang digelar di ruang rapat Hotel Palmi Eklusif selasa 5 September 2017. Dikatakan Jailani dengan minimnya jumlah penyuluh agama Islam fungsional yakni hanya 13 orang sekabupaten Berau, ditambah lagi letak geografis Kabupaten Berau yang begitu berjauhan. Maka bisa dibayangkan besarnya medan yang dihadapi para penyuluh agama Islam di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. Meskipun sudah direkrut 114 orang penyuluh agama Islam non-PNS, tetap saja perlu disamakan persepsi para penyuluh agama Islam dalam pelaksanaan tugas di lapangan guna mewujudkan penyuluh agama Islam yang hadal dan profesional. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya medan yang dihadapi oleh para penyuluh agama Islam. Sehingga sangat penting kegiatan ini kita lakukan untuk dasar pekal buat para penyuluh memiliki kualitas kemampuan yang maksimal. Sementara Kepala Kementerian Agama Berau, Alfie Taufik, mengatakan, guna mewujudkan penyuluh agama Islam yang handal dan profesional, maka ada tiga metode yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan strategi berdakwa. Strategi penyuluhan serta sebagai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh, yakni pertama, bil hikmah, yakni menyampaikan dakwa dengan cara yang arif bijaksana, sehingga pihak objek dakwa mampu melaksanakan apa yang didakwakan atas kemauannya sendiri. Kedua, bilmawidoh hasanah, yakni memberikan nasihat yang baik kepada orang lain dengan cara yang baik sehingga pihak objek dakwa mengikuti ajaran yang disampaikan, namun bukan propaganda. Ketiga, mujodalah, yakni berdiskusi dengan cara yang baik. Penyuluh tidak perlu perang, penyuluh tidak perlu pergi ke Myanmar, penyuluh tidak perlu pergi ke Palestina, penyuluh tidak perlu angkat senjana. Gua ajar di Luhum di sini kompetensinya adalah bagaimana dia mampu menulis dengan tulisan seorang penyuluh yang terkait dengan bagaimana menggerakkan masyarakat bisa paham terhadap ajaran agama, dapat menghayati agama, dan mengamalkan sekaligus dengan tulisannya tersebut. Bimbingan dan penyuluhan peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam ini diharapkan Kepala Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Aina Bansa lain para penyuluh menyampaikan dakwah pembinaan kepada umat Islam juga diharapkan membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang begitu komplek, diantaranya perceraian, KDRT, hingga keterlibatan anak-anak dalam narkoba. Bagaimana kita bisa memberikan penjelasan kepada umat kita agar anak-anak kita menjauhi dari yang tidak baik termasuk juga kalau bisa kita harapkan rumah tangga kita itu yang sakinah mawadil warahmat. Terima kasih.